Setelah melakukan penarikan potensi sewa Rusunawa Labuan Haji hanya mencapai 163 juta rupiah, jumlah ini jauh dari target 250 juta rupiah yang dibebankan, ditambah dengan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan. Meski demikian, Dinas Perkim akan mengupayakan PAD pada tahun ini bisa terkumpul 50% dari target yang dibebankan. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur, Haji Purnama Hadi, satu-satunya Rusunawa yang telah beroperasi saat ini adalah Rusunawa Labuan Haji. Untuk itu potensi PAD di Dinas Perkim hanya di rumah susun tersebut. Sementara untuk bangunan Rusunawa yang ada di Kayangan saat ini masih belum bisa dioperasikan karena harus menunggu perbaikan. Sesuai dengan target, PAD Rusunawa yang diharapkan bisa terkumpul sebesar 250 juta rupiah. Akan tetapi setelah melakukan penarikan, jumlah PAD yang terkumpul untuk tahun ini diperkirakan tidak akan memenuhi target. Hal ini dikarenakan potensi sewa kamar yang dimiliki masih sedikit dengan total harga sewa sebesar 163 juta rupiah. Tidak hanya itu, dari hasil sewa tersebut masih banyak pengeluaran biaya operasional yang harus ditanggung, seperti pembayaran listrik, pembayaran PDAM, dan biaya operasional lainnya. Karena selama ini pemerintah daerah tidak menanggung biaya operasional Rusunawa. Dari sisa pengeluaran biaya operasional, setiap bulan dinas Perkim hanya mampu menyetorkan PAD sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Sehingga dapat dipastikan dengan kondisi yang saat ini, PAD Rusunawa tidak akan memenuhi target seperti yang diharapkan. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengupayakan PAD yang terkumpul bisa mencapai 50 persen. Jadi untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Rambut Timur, di mana salah satu OPD yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mulai tahun 2024 tahun ini kita masuk dalam daftar OPD penghasil PAD dengan sumber dari sewa rumah susun bagi keluarga masyarakat yang memiliki berpenghasilan rendah. Kita punya dua rusun, sebenarnya yang pertama itu Laguan Haji, kemudian yang kedua ada di tayangan Keringga Bayu, Laguan Lombok. Namun saat ini yang sudah beroperasi dan sudah disewa oleh, didulukui oleh warga masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat MBR, itu hanya yang Laguan Haji dengan jumlah kamar sebanyak 42 unit, pelanti 3. Sementara itu terkait dengan kondisi rusunawa kayangan, saat ini mulai dilakukan perbaikan melalui bantuan balai pelaksana penyelenggara Perumahan Mataram. Rehab rusunawa tersebut diharapkan bisa rampung di tahun ini. Tidak hanya mengandalkan dana dari pusat, pemerintah daerah juga telah menyiapkan dana sharing ratusan juta rupiah untuk perbaikan pagar dan komponen listrik. Ia meyakini dengan beroperasinya rusunawa kayangan akan mampu meningkatkan pendapatan PAD, mengingat jumlah kamar yang akan disewakan dua kali lebih banyak dibanding rusunawa Labuan Haji, sehingga pendapatan yang akan diterima juga akan lebih besar.